Ya, Kabupaten Demak pada tanggal 16 Oktober 2020 sudah melakukan-lakukan rapat beliau terbuka dengan mengundang Tawas Duh Kabupaten Demak tim sahabannya dan stakeholder maupun PPK untuk bersama-sama melakukan rapat beliau terbuka dan dikutuskan di rapat beliau terbuka adalah total dari 14 ketamatan 249 desa kelurahan dan jumlah TPSnya 2.206 TPS jumlah pemilih kita yang ditetapkan adalah 852.886 Jumlah ini menurun dari DPS kemarin kah? Atau seperti apa Pak? Kalau dari DPS memang turun DPS kemarin ditetapkan 853.000 sekitar itu yang kita ditetapkan karena memang ada beberapa proses kita melakukan validasi ada yang memang pemilih baru kita masukkan di tahapan dari DPS menuju DPT tapi juga ada pemilih yang TMS statusnya karena dia meninggal dunia jadi dari antara pemilih baru dengan mereka yang tidak memilih syarat lebih dominan yang tidak memilih syarat sehingga kemudian jumlahnya agak menurun Kalau kemudian jumlah TPS sendiri di Demak berapa sih Pak? Jumlah TPS di Demak totalnya ada 2.206 TPS kalau memang dari sebelum pandemi TPS kita hanya sekitar 1.600 tetapi karena situasi pandemi dan masyarakat jumlah pemilih itu maksimal 500 pemilih per DPS maka kemudian kita berhitung kembali dan angka final yang kita tetapkan adalah 2.206 pemilih dan di dalam TPS dan di dalamnya juga sudah termasuk TPS untuk Rutan sesuai dengan ketentuan di PKP 17 tahun 2020 TPS di Rutan dapat dibentuk atau kemudian dibuat minimal di sana ada pemilih yang domisili di Demak artinya orang Demak yang minimal adalah 30 pemilih ada di Rutan nah hari ini yang kita tetapkan hampir 90 lebih DPT yang pengilinya ada di Rutan sehingga kemudian dari 2.206 ada 1 TPS yang dikhususnya ada di Rutan Dalam situasi pandemi seperti ini Pak nanti target partisipasi pemilih berapa sih Pak kalau KPU Pak Demak? Ya, kami dari KPU-Demak tetap masih berupaya untuk target partisipasinya bisa memenuhi di target nasional yaitu 7,5 persen tetapi kami mengingat bahwa riset pandemi ini menjadi bagian dari selain ini menjadi hambatan tapi kita harus berupaya ini menjadi sepertantangan ketika ini menjadi sepertantangan di tengah kemudian beberapa kelompok kemudian mengatakan pesimisme terkait dengan proses partisipasi masyarakat di kegiatan berkada setentak di 2020 ini Pak Demak harus meyakinkan pada sebuah masyarakat bahwa untuk kemudian datang ke TPS posisinya kita harus sosialisasi maksimal mungkin ada hal-hal baru di dalam proses pelaksanaan TPS terkait dengan pandemi COVID ini dan kita yakinkan bahwa proses pemutahan adalah khususnya aman dari penyebaran COVID-19 karena itu kita berupaya targetnya harus melebihi dari target yang sudah ada jadi 2015 kita sekitar 68 persen maka kemudian prosesnya adalah kita coba naikkan pada posisi kalau misalnya mungkin di atas 70 sampai memenuhi target nasional 7,5 persen ok, selamat menikmati selamat menikmati